Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita sudah memasuki Ramadan ke-26 Selamat menjalankan ibadah puasa Untuk teman-teman yang pada saat ini Sedang menjalankan ibadah puasa Dan sebentar lagi tentu kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri Tapi kapan sebenarnya perayaan Hari Raya Idul Fitri Atau kapan sebenarnya jatuhnya tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah Ada satu cara yang cukup mudah yang bisa kita lakukan Untuk memeriksa tanggal berapa kira-kira jatuhnya tanggal 1 Syawal ini Sebentar lagi akan saya bagikan caranya Jadi tonton terus video ini Dan jangan lupa klik subscribe Like dan silahkan mengirimkan komentar di kolom komentar di bawah Baik kita akan coba untuk mencari tahu kapan sebenarnya jatuhnya tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah ini Caranya cukup mudah sebenarnya Pertama saya akan buka Google Chrome Nah nanti kita akan masuk ke salah satu website Website ini website tentang moonsighting Atau ruia turhilal kalau dalam istilah berbahasa Arab Atau melihat bulan Kita buka websitenya di moonsighting.com M-O-O-N-S-I-G-H-T-I-N-G M-O-O-N-S-I-G-H-T-I-N-G dot com Nah nanti kita akan masuk ke halaman ini Kita bisa pilih Di bawah kita bisa lihat disini ada Monthly moonsighting reports Disini 1444 Hijriah Disini ada Bulan Muharram Safar Rabbil Awar Rabbil Thani Jumadil Ula Jumadil Thani Rajab Syakban Ramadan Syawal Turquadah Terhijjah Nah kita akan lihat dulu Ramadan yang kemarin Nah kalau kita lihat disini Moonsighting for Ramadan 1444 Hijriah Nah disini ada Gambar seperti ini Ini kurvanya Mart 21 dan Mart 20 20 Maret dan 21 Maret 2023 Nah disini Kalau kita lihat Ada dua kurva yang berbeda Kita lihat ke bawah lagi Disini ada keterangan On March 21 The moon cannot be seen anywhere in the world On March 22 The moon can be seen with difficulty in far east And parts of Europe But can be easily Can be seen easily in Africa and Americas On March 23 It can be seen easily in the whole world Pada tanggal 21 Maret Bulan tidak bisa dilihat Dimanapun di seluruh dunia Tanggal 22 Bulan bisa dilihat dengan Kesulitan atau Agak sulit Bisa dilihat tapi dengan Kesulitan tidak mudah dilihat Di bagian timur jauh Dan beberapa Dan sebagian Eropa Tapi bisa dengan mudah dilihat Di Afrika dan Amerika Sedangkan tanggal 23 Bisa dilihat di mana saja Nah disini ada kurvanya Seperti ini Ini tanggal 22 Ini tanggal 21 Kita zoom dulu Biar kelihatan Ini tanggal 21 21 sama sekali tidak bisa terlihat Disini Sedangkan tanggal 22 Bisa dilihat Tapi Hanya di bagian Afrika dan Amerika Disini yang berwarna hijau Ini disini daerah Afrika Ini disini daerah Amerika Dan disini daerah Eropa Bisa dilihat tapi dengan With difficulty Dengan kesulitan Tidak mudah dilihat Harus betul-betul terlihatnya Jadi disini Belum terlalu bisa dilihat Nah apalagi bagian yang Abu-abu atau merah Ini tidak bisa dilihat Sehingga tanggal 22 Tidak Menjadi Atau Belum masuk Tanggal 1 Ramadhan Untuk daerah-daerah Yang belum Bisa melihat bulan Nah kemungkinan Kalau di daerah yang Afrika Dan Amerika Bisa jadi Sudah bisa melaksanakan Bulan Ramadhan Tanggal 1 Ramadhan Tanggal 22 Karena sudah terlihat Sedangkan di tanggal 23 Bisa dilihat Dimana saja Artinya Di seluruh dunia Termasuk bagian ini Disini di Indonesia Pada tanggal 23 Sudah bisa terlihat Sehingga kemarin Kita melaksanakan Ramadhan Dimulai Tanggal 1 nya adalah Tanggal 23 Maret Nah kita lihat disini The earliest reported Siting of the new Crescent On March 22 From Nigeria Jadi tanggal 22 Bisa dilihat Bulan Terlihat di Nigeria Nah disini Ada catatan lagi Banyak sekali Di bawahnya Tentang Moonsighting Di negara-negara Di seluruh dunia Nah coba kita cari Indonesia Barangkali ada disini Nah ini dia Ini tanggal 23 Maret Semuanya sudah terlihat Termasuk di negara kita Di Indonesia Jadi Apa namanya Tanggal 1 Ramadhan Dimulai Tanggal 23 Untuk negara kita Nah sekarang Bagaimana dengan Idul Fitri Kita kembali lagi Ke halaman sebelumnya Back Berarti tanggal 1 Shawal Kita pilih Bulan Shawal Oke Nah disini ada Ada 2 kurva Seperti biasa New Carson Moon Of Shawal 1444 Bulan baru Di bulan Shawal 1444 Di bawah Ada catatan disini On April 20 The moon can be seen With difficulty In USA And parts of Canada On April 21 It can be easily seen In the whole world Tanggal 20 April Bulan baru Bisa dilihat Dengan Dengan kesulitan Di Amerika Serikat Dan sebagian Kanada Jadi Bisa jadi Di daerah-daerah ini Daerah Amerika Serikat Dan Kanada Merayakan hari raya Di tanggal 20 Kalau bisa Dilihat Ini pun Ada catatan With difficulty Dengan kesulitan Artinya tidak Tidak mudah dilihat Jadi kalau misalkan Cuaca tidak mendukung Bisa jadi tidak terlihat Atau misalkan Alatnya tidak memadai Tidak bisa dilihat Sedangkan tanggal 21 It can be easily seen In the whole world Di seluruh dunia Bisa dilihat dengan mudah Kita lihat Di bawah Ini ada Dua kurva Seperti biasa Dari dua tanggal Di sebelah kanan Ini tanggal 20 April 2023 Tanggal 20 April 2023 Nah disini Daerah Amerika Oh ini Afrika Ini Amerika Maaf ini Afrika Di sebelah sini Amerika Dan Kanada Jadi Amerika Serikat Daerah ini Di atas lagi Ini Kanada Ini bisa Bisa dilihat Disini warnanya Biru muda Atau biru langit Biru toska Nah kalau biru toska ini Berarti masih ada Kemungkinan Bulan terlihat Tapi tadi Difficulty Dengan kesulitan Sedangkan Kalau di daerah Afrika Disini warnanya Merah Jadi tidak bisa terlihat Nah disini Yang berwarna Biru toska ini Amerika Serikat Dan Kanada Jadi di Amerika Serikat Dan sebagian Kanada Bisa jadi Memulai tanggal Satu syawal Di tanggal 20 April Kalau bulannya Terlihat Nah sedangkan Tanggal 21 April Nah bisa Dilihat Di seluruh Dunia Termasuk di Negara kita Di Indonesia Disini sudah Berwarna hijau Semuanya Sehingga pada Tanggal ini Bulan sudah Bisa dilihat Dengan Sudah Jadi Bisa diperkirakan Satu syawal 1444 hijriah Akan jatuh Tanggal 21 April Hari Jumat 21 April 2023 Jadi Kurang lebih Seperti itu Cara kita Melihat Atau Memeriksa Tanggal Satu syawal Bertepatan Dengan Tanggal Berapa Di Kalender Masihi Nah ini Seperti Saya Sebutkan Sebelumnya Kita Melihat Di website Moonsighting.com Yang isinya Adalah tentang Melihat Apa Namanya Ruiyat Rihal Atau Melihat Bulan Baru Nah Kalau Berwarna Biru Berwarna Hijau Seperti ini Berarti Bisa Dilihat Dengan Mudah Sedangkan Kalau Berwarna Biru Tosca Seperti Ini Berarti Bisa Dilihat Tapi Dengan Kesulitan Difficulty Nah Maka Kalau Kita Lihat Disini Di Daerah Amerika Serikat Dan Sebagian Kanada Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Bisa Jadi Merayakan Hari Raya Dilfitri Tanggal 20 April Kalau Bulannya Sudah Terlihat Sedangkan Tanggal 21 April Itu Di Seluruh Dunia Sudah Bisa Terlihat Dengan Mudah Nah Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Saat Ini Mudah Mudah Kita Hari Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Untuk Semuanya Dan Saya Secara Pribadi Mengucapkan Mohon Maaf Lai Dan Batin Selamat Menyambut Hei Raya Idulfitri Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Terima Kasih Dan Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Like Dan Comment Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh